Musik Bagaimana kegiatan dari acara Misi Umat Vincentian ini? Kegiatan Misi Umat Vincentian hari Jumat hingga hari Minggu ini sudah memasuki tahap survei dan sosialisasi. Artinya kami ingin mengenalkan Misi Umat Vincentian ini kepada seluruh umat dengan harapan umat semakin siap untuk memasuki retret umat Vincentian yang akan kita laksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 7 Juli nanti. Dan ini para misionaris nanti masih akan mengadakan pertemuan sosialisasi kepada kelompok-kelompok kategoriya selain kepada lingkungan-lingkungan. Untuk temanya sendiri di Misi Umat Vincentian tahun 2019 ini apa Romo? Tema Misi Umat Vincentian tahun ini ialah paguyuban umat atau lebih tepatnya perseputuan umat yang dewasa dalam iman. Harapannya dengan pertemuan-pertemuan, dengan kunjungan Misi Umat Vincentian kita nanti akan diajak untuk semakin menjadi umat yang bersebutuh yang memiliki umat iman yang dewasa. Menurut Frater, apa sih harapan dan kerinduan umat dalam acara Misi Umat Vincentian tahun ini? Mereka tentu sangat senang jika dikunjungi oleh para Frater dan juga suster dan para Romo khususnya. Dan juga kesempatan Misi Umat ini adalah kesempatan bagi umat khususnya di lingkungan dan juga kelompok kategorial untuk semakin menyemangati mereka dan juga menyegarkan iman mereka. Kemudian harapannya apa Frater? Harapannya adalah semoga Misi Umat ini menyegarkan semangat umat di parogi ini. Untuk kegiatannya sendiri di Misi Umat tahun ini apa Frater? Kegiatan Misi Umat di parogi RPD adalah dalam lingkungan ada kunjungan umat oleh para misionaris lalu pertemuan umat banyak 4 kali, ada misa, lalu pengakuan dosa. Lalu di parogi ada pertemuan kelompok kategorial baik mulai dari biak, rekat, misinar, OMK, lalu SSW, ME, lansia, dan lain-lain. Berarti akan bekerja sama dengan semuanya ya Frater ya? Acara Misi Umat Vincentian tahun ini itu kan bertepatan dengan lustrum parogi Ratu Pecinta Damai. Nah, kira-kira apa yang ingin dimaknai dari acara ini, Lomo? Misi Umat Vincentian dan juga lustrum ketiga dari parogi Ratu Pecinta Damai, kami berharap bahwa umat semakin sungguh-sungguh tunjukkan kepedulian mereka kepada Tuhan, kepedulian mereka pada sesama khususnya mereka yang miskin dan juga menerita. Sehingga dengan pelangsaraan Misi Umat ini diharapkan menubuh kembangkan kesadaran umat untuk semakin mencintai dan juga melayani Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Kemudian apakah ada harapan lain lagi apa, Romo, bagi parogi? Harapan kami sebagai Romo parogi dengan pelaksanaan Misi Umat ini, seluruh umat diharapkan bisa semakin guyub, semakin rukun, semakin tumbuh dan berkembang dalam iman, dan juga seluruh umat bisa sungguh-sungguh mendukung seluruh program yang ada di parogi RPD Surabaya ini. Tahun ini kan akan ada acara Misi Umat Vincentian. Nah bagaimana sih cara-cara suster-suster putrikasi ini untuk promosi panggilan nih? Kalau promosi panggilan secara langsung mungkin tidak, tapi dalam setiap pertemuan memang kami berharap dengan kehadiran kami, banyak kaum muda itu terpanggil untuk menjadi suster, pater atau romo ya. Ya memang ini agak sulit, jadi mesti memang terjun langsung lalu mengajak mereka ikut bersama. Entah itu mungkin kalau mereka tertarik bisa diajak juga ikut kunjungan, lalu berbagi cerita secara pribadi, sharing gitu ya. Dan juga akan saya, ya promosi itu juga kepada orang tua harusnya juga, agar mereka terbuka kalau anak mereka tertarik untuk menjadi suster, pater atau romo gitu. Nah bagaimana cara-caranya biar orang tua ini mau turut mendukung anaknya untuk masuk menjalani hidup panggilan? Mudah saja saya bisa berbagi dari pengalaman saya sendiri, bagaimana relasi saya dengan keluarga sampai sejauh ini, itu malah baik ya, lebih baik dari sebelumnya saya rasa. Karena kami tidak putus kontak dan sewaktu-waktu kalaupun dibutuhkan kami bisa pulang. Dan saya merasa bahwa ketakutan orang tua untuk melepas anak mereka menjadi romo suster atau frater itu karena nanti nggak ketemu lagi, nggak pulang-pulang ya, sulit dihubungi, nggak seperti itu ya. Jadi banyak berkatnya untuk terutama orang tua ketika mereka tahu anak mereka akhirnya jadi suster, frater atau romo itu. Baik, gini suster, kalau harapan dari acara ini sendiri, dari misi umat apa susternya? Harapan yang pertama itu secara keseluruhan agar seluruh umat terutama di paroki Pogod ini mau terlibat aktif dalam setiap kegiatan rohani, kegiatan menggereja. Lalu juga harapan kami itu ada setidaknya kaum muda dari sini yang terpanggil ya, terpanggil untuk menambah jumlah kami sebagai misionaris ke depannya nanti, seperti itu. Semoga banyak tumbuh benih-benih panggilan ya, suster ya, dari paroki ini. Kamu juga ya. Terima kasih banyak ya, suster. Frater ini kan berasal dari paroki Ratu Pencinta Damai. Nah, bagaimana menurut Frater untuk menumbuhkan benih-benih panggilan di paroki ini? Saling melakukan relasi. Nah, di dalam relasi itu juga terdapat kekompakan juga tentunya, dan juga saling berbagi. Tentunya untuk berrelasi dengan Romo tidak bisa diluputkan, karena ketika kita berinteraksi dengan para Romo, para Frater, benih-benih panggilan itu pun kian dapat muncul dengan sendirinya. Bagi saya seperti itu. Apa sih harapan dari Ibu Helen sendiri dengan adanya misi umat Vincentian tahun ini? Ya, sesuai dengan temanya, memang kami ingin bagaimana caranya menciptakan persekutuan. Memang selama ini persaudarannya sudah baik, tapi terus persekutuan yang sungguh-sungguh hidup dengan iman yang teguh, Nah, itu yang belum. Karena memang banyak umat ya datang ke gereja, tapi tidak aktif hidup menggereja. Di lingkungan ya tidak datang. Hanya merasa bahwa datang ke gereja hari Minggu itu cukup. Padahal itu kan belum apa-apa. Jadi memang supaya semakin teguh dalam iman yang nyata. Bukan hanya iman dengan berdoa saja, tapi ingat iman dengan perbuatan yang nyata juga. Kalau dari kesiapan umat sendiri, bagaimana Ibu untuk menyambut acara ini? Ya, kami sudah berupaya untuk membentuk panitia. Dan panitia ini dari seluruh lapisan kategori yang ada di dalam gereja. Dengan harapan bahwa semua kategori itu bisa terlibat di dalamnya. Mulai dari biak sampai dengan lansia. Jadi kami merencanakan untuk bukan hanya kegiatan-kegiatan rohani saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan jasmani. Dengan itu kita bisa menilai sampai sejauh mana keterlibatan umat itu. Sampai di mana imannya itu sungguh mendalam. Oh, kami sudah menyiapkan, bukan sudah sih, masih menyiapkan tenaga pikiran kami, dana kami, dan kami mulai menyiapkan iman kami juga untuk menyambut misi umat ini dan semoga kami juga dapat berpartisipasi dalam panitia, sehingga misi umat ini dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih, Cesar, selaku Ketua OMK Ratu Pencinta Damai. Pada Ibu Raya Munda, tahun ini itu kan akan ada misi umat Vincentian di Paroki Ratu Pencinta Damai. Nah, apa sih harapan Ibu bagi acara ini? Harapan saya satu, parya pimpinannya, romo-romonya sehat, satu. Sehat, rohani, dan jasmani. Anak mudanya juga sehat. Rohani, jasmani loh ya. Kecuali itu, miskin, kaya, semua adalah umat. Jadi yang harus disayangi, dikasihi, seperti umatnya mengasihi juga romo dan semu seluruh. Tidak, tidak memerlukan apa-apa. Doa saja. Banyak orang yang memerlukan beras, memerlukan ini, saya, saya pemulung sekarang. Pemulung asli. Jadi saya pagi jam 5 itu, saya ambil botol-botol, mandi ke gereja. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu. Pak Tras, bagaimana sih persiapan untuk menyambut misi umat Vincentian tahun ini? Persiapannya, memang kami sudah koordinasi dengan para misionaris. Jadi semaksimal mungkin, sekalipun kami memang masih pertama kali diadakan misi ini, terutama untuk misi survei ini. Lalu untuk misi selanjutnya, kami akan sudah kita persiapan dengan baik. Kalau kegiatannya sendiri apa, Pak? Kegiatannya banyak. Jadi ada pembinaan dari kategorial, dari kelompok-kelompok yang ada di paroki ini, lalu seluruh umat paroki ada pertemuan-pertemuan dari misionaris. Di paroki Ratu Pintanemi ini ada 12 kategorial. antar lain dari PDKK, KPKP, PUK, PAM, ME, Legio Maria, lalu KPKP ya, PDKK sudah, lalu yang kategorial resmi, termasuk MISDINAR, REKAT, OMK, dan pihak. Jadi semua ikut terlibat dalam acara ini ya, Pak? Semua terlibat, semua terlibat. Apa kegiatan dari SSW di paroki ini? Di Santa Luisa de Marilac sendiri, karya-karyanya ada tiga, tiap minggu pertama dan kedua itu ada warung murah, yang biasanya nanti umat beli, lalu nanti hasil dari warung murah ini, kita buat untuk membantu adik-adik klien kita, membantu uang SPP tiap bulannya. Lalu untuk minggu ketiga dan keempat, ada warung AKP, itu tujuannya untuk Bapak Becak. Jadi di minggu ketiga dan keempat ini, Bapak Becak bisa menabung, jadi nanti pada saat sebelum lebaran, tabungan itu nantinya bisa diambil, lalu nanti kita juga akan memberikan parsel sebelum lebaran itu. Lalu untuk karya yang ketiga, tiap hari minggu sore pukul 4, itu ada bimbingan belajar untuk adik-adik klien kita. Lalu yang pasti, kita juga mengadakan kunjungan ke klien-klien, berapa klien kita. Nah, tahun ini kan akan ada misi umat Vincensian, di parokiratu pencinta damai. Nah, bagaimana kesiapan dari SSW sendiri? Kesiapan sendiri, kemarin setelah survei ya, sedikit banyak kita saling sharing, apa kegiatan dari SSW, lalu kita juga minta pendapat juga dari fraternya, kegiatan di sana mungkin bisa menginspirasi Santa Luisa Dumarilak buat menambah-nambah karya, lalu bisa, harapan kita sendiri sih itu, kita bisa menambah anggota, lalu semangat dari kita sendiri, para anggota bisa semakin membara, lalu karya-karyanya bisa bertambah. Oke, jadi diharapannya dengan adanya misi umat ini, apakah ada program baru nanti yang akan dirancang? Program baru masih belum tahu, soalnya kemarin setelah sharing-sharing, berbicara sama frater, itu nantinya fraternya akan menyampaikan ke teman-teman yang lain, buat menanyakan apa yang nantinya akan di, kegiatan apa yang nantinya akan dilakukan bersama SSW gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.